Sebuah video viral di media sosial menunjukkan para asisten rumah tangga ART asal NTT yang mengaku gajinya tidak dibayarkan selama 8 bulan. Dalam video tersebut, tampak para pemuda NTT membantu rekan-rekan mereka yang mengalami masalah gaji yang tidak terbayarkan, mereka mengadvokasi para agar majikan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji. Warganet memuji kekompakan warga NTT di Perantaui, terutama di Jakarta, yang saling mendukung dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sampai hal kalian terbayarkan baru kami pulang. Kalau nggak suruh datang jelaskan, bayar sekarang kok, kenapa tidak bisa. Masih ada teman di dalam? Masih satu. Gajinya dibayarkan atau tidak? Belum juga. Yang tadi yang satu, yang itu dia, yang itu. Ini. Jadi tunggu hak kamu dikasih dulu. Tapi adik masih mau di sini atau masih mau kerja atau tidak? Ini omong saja jujur. Kalau tidak, mau keluar. Kalau mau keluar, bilang keluar, supaya kami suruh, nggak usah bikin dong orang kaya. Tapi jangan sampai kalian. Kami pastikan kalian pulang, tidak akan ada intimidasi di sini. Ya? Pulang ya. Oke. Jadi ini mau pulang? Mau pulang saja. Pulang biar, saya pastikan kalau kamu pulang, saya minta supaya gaji kalian... Cek, cek, cek. Masuk, udah masuk belum gajinya? Gajinya sudah dibayar. Dan barang-barang yang disita sudah dikembalikan semuanya. Di dokumentasi juga, laporkan ke grup. Terus panggilan yang satu dulu, suruh keluar ke sini. Saya minta biar kami laporkan bahwa sudah... Panggilan yang di dalam dulu. Terus panggilan yang satu dulu.